Ahli psikologi forensik Reni Kusumo Wardani mengungkap kepribadian terdakwa Ferdi Sambo di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Reni menyebut Sambo miliki emosi yang tidak terkontrol dan tidak dapat berpikir panjang saat melakukan suatu tindakan. Psikologi forensik Reni Kusumo Wardani dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi ahli. Dalam kesempatan itu saksi ahli Reni membeberkan hasil penilaiannya terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Selain memiliki emosi yang tidak terkontrol saat kehormatannya terganggu, Reni juga menyebut Sambo sebagai pribadi yang kurang percaya diri saat mengambil keputusan besar sehingga membutuhkan dukungan orang lain. Ahli juga menyatakan meski terdakwa Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata namun bukan berarti terdakwa tidak melanggar dan menggunakan kecerdasannya jika terjebak dalam situasi yang mendesak. Sambo juga disebut sosok yang dapat menutupi kekurangan dan masalahnya. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli sebagai ahli dalam perkara ini ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self-esteemnya nah ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan Ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar yang penting besar atau beresiko penting. Apakah ini juga bisa internal di dalam dirinya itu bisa terefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percaya. Betul Pak. Betul Pak. Bisa. Bisa seperti itu bentuknya. Dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Yang besar. Bisa ya seperti itu. Bisa seperti itu.